Sekitar 4 bulan yang lalu, waktu GOES di Kabupaten Karanganyar, saya mampir sarapan Pak Menteri di Warung Sur. Sekitar 4 bulan yang lalu, waktu GOES di Kabupaten Karanganyar, saya mampir sarapan Pak Menteri di Warung Sur. Sekitar 5 bulan yang lalu, waktu GOES di Kabupaten Karanganyar, saya mampir sarapan Pak Menteri di Warung Sur. Ini pelaksana teknis pemasyarakatan, disilakan kembali ke tempat. Saya melihat semangat, itu luar biasa. Memberikan remisi, mudah-mudahan juga bermanfaat dan sama. Saya doakan semuanya sehat selalu. Itu saya rasa sampai 10 meja yang ada. Tapi yang bikin warung itu buat saya sangat spesial. Setiap Jumat di Minggu pertama, pemilik Warung Soto itu adalah Mas Joko Trihermanto. Dulu beliau biasa dipanggil Jack Harut. Ini orang dekatnya Nurdin M. Tok. Terima kasih ya. Kita pada hari ini, 17 Agustus 2021, tadi telah melaksanakan pemberian remisi terhadap warga pinaan di Lapas Pasdoa Began Siap-Iapi oleh Bapak Bupati Rokan Lilir. Saat ini di Lapas Pasdoa Began Siap-Iapi, seluruh warga pinaan berjumlah 987 orang. Dari 987 orang ini, ada 449 orang yang mendapatkan remisi. Besaran dari remisi yang mereka dapatkan, remisi umum 1 atau sebagian itu sebanyak 441 orang dan remisi umum 2 atau yang bebas hari ini sebanyak 8 orang. Jumlah kasus yang terbesar? Kalau untuk kasus yang terbesar di kita, kasus narkotika. Tadi ada 2 perwakilan yang menerima remisi. Satu yang dapat remisi umum 1 dan satu lagi yang bebas hari ini. Remisi umum 2. Jadi kan diisi dari jumlah 900, berkapit kapasitas? Ya, jadi di Lapas Pasdoa Began Siap-Iapi ini, kita kapasitas kan hanya 98 orang. Sementara diisi 987 orang. Jadi hampir 900 persen kelebihannya. Apa kriteria penerima remisi 2? Kriteria dari penerimaan remisi yang pertama tentunya statusnya sudah narapidana. Statusnya sudah narapidana. Yang kedua, dia untuk kasus pidana umum sudah menjalani minimal 6 bulan dan berkeluakuan baik. Untuk kasus khusus seperti narkotika, tidak pidana korupsi, teroris, tapi di teroris kita tidak ada, itu mereka harus menjalani 1 per 3 terlebih dahulu dari pidana. Tentunya saya selaku kalapas Pasdoa Began Siap-Iapi mengharapkan kepada seluruh warga pembinaan tetap mengikuti proses pembinaan yang ada di dalam, yang sudah statusnya narapidana, yang tahanan tentunya mengikuti proses persidangan sampai betul-betul nanti ada putusan. Yang hari ini mendapatkan remisi, kami ucapkan selamat dan tentunya apa yang dia dapatkan selama di lapas bagan siap-api, terutama tentang pembinaannya, baik itu pembinaan keperibadian maupun pembinaan kemandirian, bisa nantinya diterapkan di masyarakat dan harapannya tentunya mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat tanpa melanggar hukum lagi dan bisa berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Murintah daerah tentunya juga mengucapkan selamat kepada yang mendapat remisi, tadi ada dua, satu yang langsung dibebaskan, yang satu lagi, remisi umum satu. Jadi di sini tentunya kami sebagai pemerintah daerah, ini juga kepada kalapas atau juga lapas kelas 2A baga siap-api ini, kita juga mengharapkan kepada juga binaan, warga binaan di sana juga, juga tentunya kepada seluruh kereom kalapas yang ada di Rohil, karena tempat kita itu over kapasitas, juga kita di saat-saat COVID ini juga kita harus waspada, jangan sempat nanti warga binaan juga di situ, mana tahu kita juga harus kita ikuti juga sedikit-sedikit protokol kesehatan, supaya warga binaan juga terlintar dari COVID-19, kelas itu harapan kami tentunya, dan kedepannya lagi tentu harapan kami bagaimana nanti warga binaan ini, baik yang tadi dibebaskan, juga tentunya harapan kami tidak mengulangi lagi perbuatannya, mengulangi perbuatannya dan bisa dia diterima juga oleh masyarakat kita, dan bisa sebagaimana biasanya seperti masyarakat biasanya, tidak lagi melanggar-langgar hukum, dan bisa diterima oleh masyarakat, itu harapan kami sebagai pemerintah, mungkin itu saja. Untuk tadi Pak, kita masukkan upaya rakut, kemudian jam 10 dilanjutkan dengan detik-detik programasi, nah esensi dari detik programasi itu seperti apa Pak? Jadi begini, jadi juga,